Intro Wah, sepertinya yang suka sama liburan ini mendapatkan banyak sekali informasi caranya seperti apa, pokoknya orang Indonesia selalu untuk acara ini gak akan gagap mengenai masalah liburan. Mau yang rame-rame kumpul sama temen-temen budgetnya bisa disesuaikan ada komunitas. Mau dihitungin budget-budget liburan seperti apa, ada pesta. Kemudian mau yang nyelam-nyelam? Ada Mariska. Wah, lengkap dah pokoknya hari ini Nah, sekarang kita akan memberikan kesempatan untuk yang sekarang ini mungkin mau tanya-tanya di Twitter kita, kita telah membuka hashtag. Apa tuh, Ti? Hashtag tanyaliburan beberapa followers kita sudah banyak yang nanya nih soal liburan nanti mungkin bisa dijawab dari bintang tamu kita hari ini. Coba kita langsung saja menuju ke Twitter Twitter C Untuk Twitter yang pertama, kita lihat dari Lodi Sator add-in Setia Budi atun acara.net hashtag tanyaliburan tempat liburan yang gak cuma main tapi nambah ilmu itu dimana ya, Min? Ya, liburan di sekolah Nambah ilmu Tapi gini aja Di kanatabu kita ini udah perginya ke tempatnya lain-lain mereka pasti punya rekomendasi tempat yang beda-beda Ya Oke, liburan yang yang gak cuma main tapi bisa nambah ilmu Oke Dari mana dulu nih? Mbak Vita dulu deh Rekomennya kemana? Banyak ya di Indonesia yang bisa kayak gitu Sesimpel kayak ke Bali gitu Ilmunya bisa ilmu memasak Ada cooking class Bisa juga ilmunya nambah keahlian yoga Kan yang suka bikin keramik gitu ya Ada juga kelasnya untuk bikin keramik Jadi sebenernya pintar-pintar kita aja nyari info Oh iya Ilmunya mau yang apa? Interestnya kemana gitu ya? Interestnya kemana Oh gitu Nah, kalau tas kecil nih? Kemana aja? Di semua Indonesia nambah ilmu Yang penting ketika jalan kita mau mau lebih ngelihat secara detail penduduknya kayak apa, budanya kayak apa berngobrol sama penduduk lokal Itu banyak banget kita kasih insight-insight baru untuk Oh ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gini Ilmu lebih ke sosial berarti ya? Bener, lebih memenang Indonesia Masyarakat sepertinya bisa ngelihat ya Kalau Mariska? Sama sih sebenernya kemana pun kita pergi kita bisa dapat ilmu baru Tapi kalau saya, karena saya sukanya laut gitu Saya selalu rekomendasikan orang untuk diving Karena biasanya kalau diving kita lebih tahu apa ya Lebih aware soal isu-isu lingkungan gitu Kita bisa tahu juga kenapa hiu itu harus dilindungi gitu Kenapa koral harus kita jaga Karena kita tahu dengan kita nanya itu biasanya Misalnya saya nyelem, saya ngobrol sama dive masternya Dia akan beritahu hal-hal yang tidak akan terasa seperti belajar Seperti ngobrol, tapi pulang-pulang kita punya ilmu dan kita punya apa ya Kita lebih care juga gitu sama lingkungan Berikutnya coba kita lihat Dari followers kita dari Ad kikifauzi1 Ad unachian underscore net Hashtag tanya liburan Wisata menakutkan di Indonesia itu dimana aja yang direkomendasi Buat adrenalin gue Sebenernya buat adrenalin itu gak usah berwisata Ada satu teori Katanya kalau misalnya air lu udah ditempatkan di permukaan kulit Itu akan menambah adrenalin Apa tuh? Coba dibuktikan Cobain aja meludahi temen sebelah lo Itu bisa temen lo Itu akan menambah adrenalin Nah kalau masing-masing ini pernah gak Ada yang pernah gak Rekomendasi di mana? Jalan-jalan tempat menakutkan Menakutkan Kiluan 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 Lampung menakutkan Karena Ada banyak urban legend gitu Dan Waktu kemaren kita kesana Di satu kapal kita naik Itu kapalnya sama sekali berhenti gak bisa jalan Di tengah laut Terus muter-muter doang Muter sampe tinggal Itu gak tau kenapa Muter tiga kali muter gak bisa jalan Misalnya muter aja Tapi dari namanya aja udah takut Dari jam satu malam Iya Dari malam Pasang 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 sekitar ada Tiga meter ombaknya Terus kita diputer-puter aja disitu Alesannya apa? Secara logis Secara logis gak ada Gak, secara logis gak ada sih Pada saat itu Mbak ini kalian yang bisa pulang Untuk ceritain mungkin ya Jadi akhirnya alhamdulillah kita pulang dengan selamat Tapi kita mesti muter-muter Di tengah situ Tengah kelup-kelupan itu Setelah 3 kali Dan dijemput sama dua kapal Dua kapal Harus dipaksa dijemput sama dua kapal Itu sih bukan adrenalin lah Kalo untuk panaskan adrenalin Apa ya menakutkan Apa mungkin nyekatin gigi hiu gitu Kan nyelem tuh Kemana aja kali ya Secara aja satu sebenernya Apa Jangan bawa duit Pasti takut Kalo menakutkan sih Apa ya Selama ini sih gak ada Kalo adrenalin mungkin Tiap orang kan beda ya Ada yang suka skydiving Ada yang suka Tapi kalo mau Seru ya Diving salah satunya Diving salah satunya Diving pada saat Mungkin pertama kali ya Ketemu hiu kan Deg-degan itu Liat besar Terus apalagi kalo ngaduk ke arah kita Gitu kan Dan pada saat dia tau Dia gak ngapain-ngapain Wih kayaknya langsung jadi Apa Seru gitu Atau diving ke kapal Itu kan rather spooky-spooky Gitu kan Kapal-kapal tenggelam gitu Iya kapal-kapal tenggelam Itu diving bisa juga dilakukan malam hari Itu seru banget Keluarga suka nanya-nanya nih Iya Keluarga tuh kemana biasa Kalo gak Dia gak ke puncak gak ke pantai Sedang-sedang saja Yang gampang sebenernya kalo gak mau pindah pulau ke Jogja Meres Kenapa? Karena Banyak museum Ada candi Rata-rata anak-rata anak-anak juga suka sih Kesana kan Jadi Itu alternatif paling gampang Bukan pantai Bukan juga gunung gitu Tapi kalo di Jogja sendiri Sekarang juga lagi Orang lagi mulai tau nih Banyak pantai-pantai bagus di daerah selatannya Tapi kalo gak ingin kesana Di tengah kotanya pun Cukup banyak variasi Baca bisa esport ya? Iya ke Museum Lun Sentalu Ke Taman Sari Ke Kratonnya juga Ke Candi Prambanan Lewat sedikit mau ke Magelang Ada Candi Buru Budur Oh jadi anak-anak juga tambah ilmu pengetahuan juga ya Betul Nah kalo tas kecil pernah bawa keluarga gak? Iya pernah Kalo keluarga sih kayaknya lebih cocok wisata kuliner kali ya Oh gitu ya Cirebon Cirebon Karena orang Cirebon Tapi emang bener Contohnya satu temen saya dari Jakarta Oh 2 waktu berangkat kesana masih kurus? Masih segini Bisa makan anak mana-mana ada dan anak-anak Dan deket dari Jakarta Oh deket dari Jakarta Nah kalo Bariske gua udah tau jawabannya Anak-anak sekeluarga dibawa untuk nyelem ketemu Hiu yang sekeluarga juga Ah Bisa keluarga Mbak Yuk kenal sama keluarga saya Gak usah gak Diving kalo udah umur 12 14 udah bisa anak kecil Tapi kalo keluarga Mungkin aku sering nyaraninnya Ke Bali Safari Jadi sebenernya Taman Safari kan udah ada di deket sini Cuma kalo di Bali Safari Feelnya lebih beda Karena lebih Apa ya Mungkin lebih dirawat dengan sangat baik gitu kan Jadi anak kecil kalo udah ketemu binatang pasti seneng banget gitu kan Dan disitu banyak edukasi gitu Banyak edukasi yang langsung gitu Jadi di panggung orang-orang di bawah Terus ada burungnya bisa terbang lewatin orang gitu Jadi Kalo anak-anak sih pasti seneng dan Gampang juga ya ngurusinnya kan Kalo ke tempat yang anak mudah bosan itu kan orang tuanya kasihan jadi repot dia Jadi kayak harus ngurusin Anaknya nangis gitu kan Kalo anaknya seru sendiri dia lupa Ada orang tuanya gitu Orang tuanya cuman perlu jaga anaknya disini disini Dan semua bisa menikmati Ya ada deh Kaya drama-dramanya juga ada Antara binatang sama itu ya kan Iya Kenapa drama binatang Drama binatang Ada lagi ternyata nih Ya dari ASEP ASEP ada skor N ASEP ada skor N Pengen liburan tapi gak ketahuan pacar Nah lo Aspek tanya liburan Nah ini masing-masing nih Iya ada banget nih pertanyaannya Iya kalo pacar 3 hari ngilang pasti nanya lah Ini bingung Berarti harus bohongi dulu pertama bohongi dulu pacarnya Kalo ini ada yang bisa jawab deh siapa aja Siapa aja yang pernah bohong pacarnya pas liburan Maling bilangnya kerja sih kalo gue Oh iya bener Padahal gue matri colongan gitu Oh lagi kerjain lagi shooting nih bentar Berarti tipsnya adalah singkirkan barbuk Iya Itu dia langsung ditransfer ke laptop Apa foto-foto jangan di simpen Atau Kalo di smartphone lokasian servisnya dimatiin jangan lupa Bener Kalo kayak Mariska nih gampang banget Pas jendal pacar kamu lagi dimana? Lagi dimulut paus Bentar lagi ya Eh tapi ada loh temen saya yang Jadi kan kita ada grup yang seneng diving gitu Ada satu dia jadi udah diinin terus sama istrinya Kayak kemana lagi kamu diving diving terus gitu kan Jadi istrinya sudah mulai kayak hmm udah cukup nih divingnya gitu Jadi dia pernah ikut sobat trip kita Terus langsung kayak jangan tag ya jangan tag dimana-mana Jangan di facebook jangan tag dimanapun gitu Karena dia takut di ini Terus foto-foto juga sama sekali dia Jelit-jelit jangan gitu Jadi emang kalo mau tidak ketahuan mungkin ya caranya Jadi jangan bersosial media Berikut ini kita akan memberikan sebuah informasi yang lebih mudah lagi Apalagi untuk yang memiliki misalnya ada satu keinginan untuk liburan Tapi budgetnya dibatesin Kita akan masuk ke dalam segmen kita yaitu Tonight's Kiss Pesediaan festa untuk berada di samping papan putih itu Karena kita akan memberikan sedikit apa situasi Dimana nanti akan ditambahkan oleh bintang tamu yang lainnya Case yang pertama Budget 10 juta rupiah 10 juta berarti ya ini lumayan nih Kemanakah destinasi liburan yang bisa dituju Dan bagaimana mengatur keuangannya Langsung aku tulis ya berarti ya Ambon Ambon Pulau Ora Ora resort Ora resort Ora tuh keren juga tuh ya di pinggir-pinggir pantai gitu Ada resortnya Enggak dia setiap ditanya Ora Ora Resortnya macam-macam namanya Ora ono Ora kelem Ora ono Transportasinya 2,5 sampai 3 juta Nanti pesawat aja nih Udah bolak-balik Akomodasi 3 sampai 4 juta Ini udah berpasangan atau ntar Nah kita tanya ini untuk satu orang atau berpasang-pasangan Oke Nih Ambon dan Ora resort Itu lokasinya di provinsi Maluku Kesana butuh naik pesawat Antara 2,5 sampai 3 juta Itu pulang pergi Itu per orang Ini harga per orang ya Tadi 10 juta itu harga per orang Terus akomodasinya sendiri Ini ada yang berupa paket Jadi kalau kita terus ke Ora resort ini Udah paket makan Naik kapal cepat Kemudian dijemput dengan mobil dan sebagainya Terus termasuk juga ada island hopping Jadi kita berkunjung ke pulau-pulau yang ada di sekitar si Ora resort ini Di Ambonnya sendiri kita nginep di hotel Kemudian jalan-jalan ke pantai-pantai yang ada di Ambon Yang penting lagi adalah nyobain kuliner sebenarnya Sesuatu yang beda Kita di Jakarta agak jarang dapet Contohnya misalkan papeda Terlihat seperti lem Kayak jelly gitu bening dan kenyal-kenyal gitu Cara makannya biasanya pakai kuah kuning Oh gitu, enak tuh? Ya, enak banget Kalau gue suka Jadi pilihannya either ikan kuah kuning Atau bisa juga ikan kuah asam Cara makan papedanya diseruput Oh Bikin laper nih ya Case kedua Kasus yang kedua adalah Dari followers kita di Twitter Dia tanyanya Kalau ke Pulau Tidung Dengan rombongan 8 orang Dan rencana nginep 3 hari Kira-kira butuh budget berapa ya? Nah aku tuh belum pernah ke Pulau Tidung sebenarnya Tapi sering denger-dengar temen yang kesana Ini tipe liburannya bisa banget buat yang backpacker Karena emang murah Berangkatnya juga dari Muara Angke Bukan dari Dermaga Marina yang di Ancol gitu Jadi harganya juga bisa sangat murah Kayaknya seingat aku kalau temen-temen kesana tuh Per orang mungkin 350 ribu, 400 ribu, bener? Iya, 250 ribu sampai 400 ribu Jadi Itu 350 ribu udah balik balik? Udah Udah sama nginep ya Udah sama makan Udah 300 ribu balik Per orang Per orang ya Tapi itu caranya Backpacking Jadi Tingkat kenyamanannya diturunin dulu Baru bisa melakukan hal seperti itu Hmm gitu Jadi mau ke Pulau Tidung ya Harus siap-siap rock and roll Terima kasih Terima kasih untuk Mbak Vestal Atas informasinya Terima kasih Pernah ke tidur gak? Berapa itu? 300 ribu 300 ribu 300 ribu 300 ribu Sebenarnya kalau ke Pulau Tidung Apaannya aja sih yang bisa dinikmati? Banyak bisa snorkeling Bisa nikmatin sunset Disana juga udah banyak water sportnya Gak ada pemilik-pemilik yang menyediakan Fasilitas water sport Oh mereka juga udah melek gitu ya? Sudah melek Diving sana enak? Hmm Ada beberapa sport Tapi memang harus memilih Ada Banyak di Kepulauan Seribu itu Banyak Bangkai kapal juga di bawah Karena kan disitu kan Tempat jalur kan Oh jadi kalau bangkai kapal itu enak buat nyelam ya? Kalau buat penyelam Menyenangkan seru gitu Tipe nyelam itu doain kapal-kapal Jangan dong Tegelam itu Nah sekarang kita akan tanyakan tips and trick Berhubung ini semua tipe liburannya berbeda-beda Ada yang nyelam Ada yang diset Apa namanya Detail dengan keluarga Ada yang rombongan Satu tim Yang ngumpulin waktu Sedang dari masing-masing pekerjaan Pastinya dengan tips and trick yang berbeda-beda Oke kita akan mulai dari mana nih? Dari Oke dari Vesta dulu Tips and tricknya kalau kalau liburan Itu tadi kan perencanaan yang matang Terutama kalau kita ngomonginnya bawa keluarga ya Jadi kan gak bisa yang main Yuk pergi yuk gitu kan Perencanaan itu tadi Mulai dari transportasi, akomodasi Total budgetnya juga dihitung Terus pemilihan Periode apa bulan Tadi itu juga penting Karena jangan sampai ke satu tempat Ternyata disana tuh lagi gak bagus cuacanya Jadi rugi ya Maksudnya kita kan juga udah ngeluarin uang Jangan sampai kita rugi Iya sampai ke sana gak kemana-mana gitu Iya hujan misalkan Atau lautnya jelek Jadi bergelombang Kita gak bisa berlayar misalkan Kalo Mariska Aku tiap saja coba dua Yang pertama temukan teman yang tepat Karena dengan menemukan teman yang tepat Kita akan terus terpacu untuk jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi Yang kedua lakukan Karena orang kebanyakan menunda Dan kalo kita nunda biasanya 5 tahun ke depan Wah harusnya Gue udah kesana Waktu itu Rencananya Wah mau banget kesitu Dulu gitu Tapi belum gitu Jadi lakukan Sekarang kan mungkin kita umur segini gitu Nah sayang ini uangnya untuk apa Untuk apa Saya selalu bilang Traveling itu investasi masa depan Bayangkan kita sudah nenek-nenek Kita sudah kakek-kakek Tapi kita tidak punya cerita-cerita menarik Yang akan kita ingat terus Dan kita bagi gitu ya istilahnya Si keren Buat kembali-kembali kita Ya Kalo diketukin tepat Wah ini New York nih Hampir Oke Irma Siapin waktu Budget sama Tergantung budget Jadi lu punya budget berapa Lu pergi kemana Dan bener kata Mariska tadi Teman yang tepat sih itu penting banget Soalnya kalo misalkan Pergi sama teman yang tadi ngeluh mulu gitu Liburan jadi bete Jangan sama loh Iya kok Karena seringnya pergi bergerombol Teamwork sama adaptasi sama lingkungan itu penting Jadi dimana Teamwork masing-masing sudah tahu rolenya Biasanya kita udah ada yang jadi Kepala kelompoknya siapa gitu Yang ngurusin Yang bagian videoin siapa Karena kita bikin short movie trip Adaptasi penting karena Kita banyak banget bakal nemuin tempat baru Yang sebenernya kita gak bisa cari dimana-mana Kita googling atau dimana kita gak bisa cari Tapi dengan ngobrol sama penduduk lokal Tahu ngobrol sama tukang ojek sesimpul itu Kita bisa dikasih tahu tempat-tempat yang lebih menarik Dan orang belum tentu pernah datang kesana Oh iya benar-benar Siapin fisik Kita gak tahu tempat apa yang kita mau datangin Terus sama angkat tas berangkat Oh gitu Langsung ya Angkat tas berangkat ya Harus pakai tas pokoknya ya Gak pernah pakai lagi Gak pernah pakai lagi Gak pernah pakai Atas berangkat Ya pokoknya ini tipe yang Tas 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 kecil kan Baiklah untuk semua kritik saran Atau juga mungkin inputan Atau juga mungkin bahkan Ada beberapa hal informasi yang belum disampaikan Kalau teman-teman kita Monggo di-share aja Ke mana ya Esti Ke Twitter kita Langsung aja cek timeline ya Kadang-kadang kita meleparkan pertanyaan-pertanyaan Ataupun kalian bisa nanya Seperti yang tadi dilakukan oleh followers-follower kita Di at tonightshow underscore net Atau lihat Instagram kita juga di tonightshow underscore net Jangan lupa saksikan terus net Kapanpun dan dimanapun Bisa streaming soalnya Benar sekali Ya seperti kita tahu Eh tumpahan dulu buat ketemu-temu kita dong Luar biasa Terima kasih infonya Ya Liburan ke tempat-tempat cantik itu penting Tapi lebih penting lagi bagaimana Suasana hati itu cantik tidak pada saat disana Karena secantik apapun Lokasinya Kalau moodnya lagi gak cantik Pasti aja rasanya buruk ya Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Tune Show